PEMBICARA 1 Kuangkat tembang, kuangkat tembang bagi Yesus Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya Di saat ini ku angkat tembang, kuangkat tembang bagi Yesus Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya Ku kasihi engkau, ku kasihi engkau Ku kasihi engkau, Yesus Tuhanku Di saat ini ku angkat tembang, ku angkat tembang bagi Yesus Di saat ini ku ucap syukur, ku ucap syukur padanya Ku kasihi engkau Ku kasihi engkau Ku kasihi engkau Yesus Tuhanku Shalom Bapak Ibu Jemaat dan simpatisan GKI Karang Saru Semarang Jumpa lagi dalam program Hikmat Pagi pada hari Senin 8 April 2024 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersama berdoa Ya Bapak, terima kasih atas penyertaan yang kau berikan selama semalam Terima kasih atas pagi ini kau berikan udara yang segar bagi kami Dan sebentar kami akan membaca dan merenungkan firmanmu Semoga firman yang kami dengarkan, apa yang kami renungkan pada pagi hari ini Bisa menjadi penonton kami di dalam kegiatan kami pada hari ini Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa dan mencap syukur, amin Tema Hikmat Pagi pada hari ini adalah Penuh karena tidak bocor Yang diambil dari kolose 2 ayat 6 yang berbunyi demikian Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita Karena itu, hendaklah hidupmu tetap di dalam dia Demikianlah sabda Tuhan Syukur kepada Allah Ibu Bapak Jemaat yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Apa itu penuh? Penuh berarti seluruh wadah sudah terisi semua Tidak ada ruang atau segi yang terluang Bila suatu wadah tidak bisa diisi secara penuh Apa yang menjadi penyebabnya? Pastilah ada kebocoran pada wadah itu Suatu hari seorang pemuda direpotkan oleh sepeda ontel Yang biasa digunakannya untuk pergi kuliah Banyak waktu dan energi terbuang percuma Karena ia harus sering memompah Sebab ban sepedanya bocor secara halus Demikian pula dengan kehidupan Kristen Mustahil akan mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus Bila ada yang bocor dalam hidupnya Kebocoran yang terjadi akan membuat kita tidak utuh Tidak optimal dan tidak sempurna Oleh karena itu setelah kita menjadi Kristen Atau menerima Kristus Yesus sebagai Tuhan Di dalam ayat 6a Ada hal yang harus kita perjuangkan secara terus menerus Agar mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus Apakah yang harus diupayakan Agar kita memiliki kepenuhan hidup dalam Kristus? Pertama tetap di dalam dia Hal ini terdapat di dalam ayat yang ke-6 Apa yang dimaksud dengan tetap di dalam Kristus? Acapkali Alkitab memakai gambaran tentang tumbuhan Untuk menunjukkan keberadaan umat Tuhan Dalam bacaan hari ini Rasul Paulus menganalogikan Orang yang tetap dalam Tuhan itu Bagaikan pohon yang kokoh Pohon yang kokoh bukan karena besar pokok dahannya Melainkan karena pohon itu tertanam dengan baik Dengan akar yang menjalar di permukaan bawah tanah Pohon seperti ini bukan tidak mengalami terpaan angin Tetapi ia tetap kokoh bertahan ketika angin kencang datang menerpanya Yesus Kristus menjelaskan prinsip ini Ibarat ranting yang melekat dengan pokok anggur Dimana pokoknya itu adalah dirinya sendiri Penegasan perihal dirinya sebagai pokok anggur yang benar Mengindikasikan banyaknya pengakuan tentang pokok anggur yang benar Yohanes 15 ayat 1-8 Ranting yang melekat erat dengan pokok Akan mendapatkan nutrisi yang membuatnya berpotensi untuk berbuah lebat Tetapi di dalam dia berarti melekat pada dia sang pokok anggur yang benar Mengalami kepenuhan hidup di dalam Kristus Berarti hidup melekat pada Kristus Sudahkah kita hidup melekat pada Kristus? Hidup melekat pada Kristus adalah salah satu syarat Untuk mengalami kepenuhan hidup dalam Kristus Amin Mari kita berdoa Bapak surgawi bantulah kami untuk kami senantiasa hidup tetap di dalam engkau Melekat Bergantung sepenuhnya Hanya kepadamu ya Tuhan di dalam Kristus Yesus sumber kekuatan kami Sumber topangan kami Dan juga sumber kemampuan kami hidup Dan di dalam melakukan segala sesuatunya Ajar kami untuk menyadari hal ini Dan terus menerus Senantiasa bergantung hanya kepadamu saja Sekali lagi kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pada saat ini Dan kami akan melakukan Kegiatan kami dari pagi, siang, sore hingga malam Mohon Tuhan berkena memerkati Sehingga apapun juga yang kami perbuat menyenangkan hatimu Dan menjadi berkat bagi sesama Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa Amin Selamat pagi, selamat berkarya Tuhan Yesus memberkati kita semua Selamat pagi, selamat pagi, selamat pagi